Darah pendekar jilid 12. Entah berapa lamanya mereka berdua mengemudikan perahu layar mereka yang meluncur pesat ke depan sambil menikmati keindahan angkasa dan mendengarkan dendang air yang tersayat oleh moncong perahu mereka, ketika tiba-tiba keduanya terkejut melihat sinar terang lampu dari sebuah perahu besar yang meluncur berlawanan arah dengan perahu mereka. Cepat, belokan perahu teriak pelian kepada Bui E. Hang yang kebetulan sedang menggantikan tugas mengemudikan perahu. Bui E. Hang sudah terlatih beberapa jam lamanya, sudah gapah, akan tetapi karena terkejut dan panik, ia pun bingung dan perahunya membelok terlampau keras. Hampir saja perahu itu terbalik ketika layarnya menjadi kacau. Duk, tiba-tiba mereka merasakan guncangan keras dan ternyata perahu mereka telah menumbuk sebuah perahu lain. Kiranya di kanan-kiri perahu besar yang terang itu terdapat pula dua buah perahu kecil yang agaknya mengawal perahu besar. Terdengar teriakan dan maki-makian dalam bahasa asing. Perahu besar itu pun berhenti dan ramailah suara orang-orang dengan bahasa asing di atas perahu besar. Ketika Pek, Lian dan Bui E. Hang dapat menenangkan hati mereka yang terguncang karena perahu mereka hampir terbalik, dengan marah mereka lalu memandang ke atas, ke arah perahu besar dan melihat munculnya beberapa orang di atas perahu itu, menjemuk ke bawah ke arah mereka. Sebuah lampu sorot ditujukan kepada mereka dan perahu kecil mereka kini bermandikan cahaya sehingga metuk kedua orang darah itu menjadi silau karenanya. Orang-orang yang menjemuk ke bawah itu berteriak-teriak dalam bahasa asing, agaknya marah-marah dan ada pula yang tertawa-tawa, kemudian dua buah perahu kecil di kanan-kiri perahu besar mewah itu didayung maju dengan cepat, dan beberapa batang dayung panjang mendorong-dorong perahu dua orang darah itu, sehingga perahu itu terguncang-guncang ke kanan-kiri. Eh, kalian ini mau apa bentak Pek, Lian? Akan tetapi orang-orang asing yang rata-rata bertubuh pendek itu hanya menjawab sambil tertawa-tawa dan melanjutkan usaha mereka mendorong-dorong perahu dua orang darah itu, agaknya bermaksud untuk menggulingkan perahu. Sementara itu, orang-orang yang berada di atas perahu besar itu tertawa-tawa dan menggerakkan tangan, nampaknya memberi anjuan kepada para pembantu mereka yang berada di dalam dua buah perahu kecil di bawah. Biarpun tidak mengerti bahasa mereka, Pek, Lian dan Dwee Hang maklum bahwa orang-orang ini berusaha untuk menggulingkan perahu mereka, maka tentu saja mereka menjadi marah. Jahanam, kalian hendak menggulingkan perahu kami dan tak Pek, Lian marah. Akan tetapi, orang-orang di atas perahu besar itu tertawa-tawa dan menuding-nuding ke arah dua orang gadis yang marah-marah itu. Adik, Lian, mari kita hajar mereka kata Bwee Hang dan sekali tangannya bergerak, ia sudah menangkap sebatang dayung yang mendorong pinggir perahu dan sekali renggut, dayung itu dapat dirempasnya dan pemegang dayung berteriak ketika tubuhnya terlarik dan akhirnya dia terjungkal keluar perahu ke dalam air laut. Jangan di sini. Mari kita naik ke perahu besar itu saja dan menghajar pimpinan mereka kata Pek, Lian yang maklum bahwa kalau mereka berdua melawan di dalam perahu kecil mereka, keselamatan mereka malah terancam. Kalau sampai perahu mereka itu digulingkan, tentu mereka akan celaka. Bwee Hang mengerti apa yang dimaksudkan oleh kawannya, maka ia pun mengangguk dan tiba-tiba mereka berdua, menggunakan kepanikan para pengganggu yang melihat seorang kawan mereka tercebur ke dalam lautan tadi, untuk mengejut tubuh dan meloncat ke atas perahu besar yang mewah itu. Ketika mereka yang berada di atas perahu besar melihat berkelebatnya dua bayangan mereka melayang ke atas perahu besar, mereka tercengang dan terkejut sekali. Tak mereka sangka bahwa dua orang penghuni perahu nelayan yang mereka permainkan itu ternyata memiliki kepandayan sehebat itu. Mereka mengeluarkan seruan kaget, apalagi ketika melihat dua orang darah cantik telah berada di atas perahu besar mereka. Sejenak mereka semua melongo. Baru sekarang mereka dapat melihat jelas betapa cantik jelitanya dua orang penghuni perahu yang bertumbukan dengan perahu mereka tadi. Tadinya mereka mengira bahwa perahu kecil itu hanya ditumpangi dua orang nelayan dan mereka hendak menghukum dan mempermainkan mereka yang berani menghadang di tengah perjalanan. Siapa kira penghuninya adalah dua orang darah yang demikian cantik manisnya? Maka timbulah niat buruk di dalam hati mereka untuk mempermainkan dua orang darah cantik jelita ini. Aha, kiranya kalian adalah dua orang dewi lautan cantik jelita yang sengaja datang untuk menghibur kami? Hahaha kata seorang di antara mereka sambil menepuk-nepuk perutnya yang gendut. Orang ini dapat bicara dalam bahasa Han dan dimengerti oleh dua orang gadis itu, walaupun suaranya terdengar kaku dan asing. Pekulian segera dapat menduga bahwa ia berhadapan dengan orang-orang Jepang. Pernah ia melihat tamu-tamu bangsa Jepang di istana ayahnya ketika ayahnya masih menjadi menteri kebudayaan. Menurut penuturan ayahnya, bangsa Jepang adalah orang-orang pelarian dari Tiongkok dan masih seketurunan, bahkan berkebudayaan sama, dengan Bentuk tulisan huruf yang sama pula, merupakan sekelompok suku bangsa yang telah memisahkan diri dari daratan Tiongkok dan tinggal di kepulauan Jepang di sebelah timur laut. Bangsa Jepang ini, menurut ayahnya, merupakan bangsa yang cerdik, pandai, rajin dan orang harus berhati-hati menghadapi mereka karena mereka itu dapat menjadi lawan yang amat berbahaya. Dua orang laki-laki pendek, si perut gendut itu dan seorang yang mukanya seperti kanak-kanak akan tetapi sepasang matanya mengandung penuh nafsu berahi, Kini melangkah maju dan kedua lengan mereka yang pendek-pendek dan nampaknya Ceko itu dikembangkan seolah-olah mereka hendak menangkap dua ekor ayam, Ditonton oleh teman-teman mereka yang sudah berkumpul di situ dan mereka semua tertawa riuh dan gembira. Nona manis, mari ke sini, mari ku peluk cium, kata si gendut yang agaknya merupakan satu-satunya orang di antara mereka yang dapat berbahasa Han, Sedangkan teman-temannya hanya tertawa-tawa dan berkata-kata dalam bahasa Jepang yang tidak dimengerti oleh kedua orang Nona itu. Setelah berkata demikian si perut gendut itu menubruk ke arah Pek Lian. Gerakannya cepat dan nampaknya si perut gendut ini kuat sekali. Temannya, yang bermuka anak-anak itu pun sudah mengeluarkan teriakan nyaring sambil menubruk kepada Bu E. Hong. Akan tetapi Pek Lian dan Bu E. Hong sudah siap siaga. Pek Lian menyambut tubrukan itu dengan lakan ke kiri, kemudian pada saat tubuh si perut gendut itu terdorong ke depan karena menubruk tempat kosong, kakinya sudah melayang dan menyambar ke arah perut lawan. Ngek, auh, auh tanda seru si perut gendut itu membungkuk-bungkuk sambil mendekat perut gendutnya dengan kedua tangan, meringis-ringis karena dia merasa perutnya mulas seketika, begitu mulasnya sampai dia terhuyung-huyung lari ke kakus dan terdengar suara memberbet dari tubuh belakangnya. Si muka kanak-kanak yang menubruk Bu E. Hong mengalami nasib lebih buruk lagi dibandingkan dengan si perut gendut yang menjadi mulas perutnya sehingga isinya menuntut keluar itu. Bu E. Hong menyambut tubrukan lawannya dengan marah. Ia memiliki ginkang yang luar biasa hebatnya, dan si muka kanak-kanak itu tadinya sudah merasa yakin bahwa kedua lengannya akan dapat memeluk nona yang cantik jelita itu. Akan tetapi, pada detik terakhir, tahu-tahu tubuh nona itu helang begitu saja dan sebelum dia dapat melihat di mana adanya nona itu, tiba-tiba kaki nona itu menyambar dari samping dan menyambar dadanya. Des tanda seru tendangan itu keras sekali. Tubuhnya yang pendek itu terjengkang dan si muka kanak-kanak itu roboh dan pingsan, mukanya seperti seorang anak kecil sedang tidur dengan nyenyak dan tenteramnya. Tentu saja peristiwa ini membuat semua orang terkejut dan sekaligus juga sadar bahwa dua orang darah yang hendak mereka permainkan itu ternyata adalah dua orang wanita yang memiliki kepandayan lihai. Mereka bukan hanya terkejut, akan tetapi juga merasa penasaran sekali melihat dua orang teman mereka dirobohkan, dan dengan muka berubah merah cemberut, lenyap semua kegembiraan tadi, belasan orang anak buah perahu layar itu mengurung pek, lian dan weehong. Tentu saja dua orang darah perkasa itu pun siap-siap untuk menghadapi pengeroyokan. Orang-orang yang sebagian bertubuh kakai itu mengurung makin ketat. Akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan dalam bahasa Jepang. Bentakan itu halus, akan tetapi mengandung wibawa yang sedemikian hebatnya terhadap orang-orang itu karena mereka semua terkejut seperti diserang ular dan mereka semua serentak mundur, lalu berdiri tegak dan memandang dengan penuh ketaatan dan kehormatan kepada seorang laki-laki yang berpakaian indah bersikap agung, yang baru muncul dari dalam bilik perahu besar itu diiringkan oleh empat orang yang pakaiannya warna-warni dan menyolok sekali. Empat orang ini bertubuh pendek gempal dan nampaknya kokoh kuat, di pinggang mereka tergantung pedang panjang milengkung yang ujungnya terseret di atas lantai perahu. Perahu layar besar mewah itu adalah milik laki-laki berusia 35 tahun yang baru muncul ini. Dia seorang pangeran Jepang yang nih lakukan pelayaran menuju ke daratan Tiongkok untuk mengunjungi Kaisar dengan membawa banyak barang-barang berharga yang akan dihadiahkan kepada Kaisar. Empat orang pengawalnya adalah jagoan-jagoan samurai. Ketika Seng pangeran ini mendengar suara ribut-ribut di luar dan setelah dia keluar melihat dua orang darah cantik dikurung oleh anak buah perahu, dia menjadi tertarik sekali dan menyuruh para anak buahnya mundur. Dia sendiri memandang kepada dua orang nona cantik itu, maklum bahwa mereka tentulah dua orang darah berbangsaan dan melihat sikap mereka, tentulah dua orang nona ini merupakan dua orang wanita petualang yang memiliki ilmu kepandayan silat. Sudah banyak Seng pangeran ini mendengar tentang ahli-ahli silat di Tiongkok dan tentang pendekar-pendekar wanita. Hatinya tertarik sekali, terutama kepada petualang yang dianggapnya memiliki sifat kegagahan yang amat mengagumkan hatinya di samping kecantikannya. Maka, kalau dia dapat menawan dua orang darah ini, tentu akan menjadi suatu kebanggaan baginya kalau pulang kelak, sebagai hasil perjalanan jauh ini yang paling menyenangkan dan mengesankan hatinya. Di ancara para selirnya, tidak terdapat seorang pendekar wanita dan betapa akan bangga hatinya memiliki selir yang selain cantik juga berkepandayan silat tinggi seperti dua orang darah ini. Maka, dengan senyumnya yang khas, senyum seorang pangeran Jepang yang hanya merupakan gerakan bibir terbuka saja, seperti topeng tersenyum, pangeran itu melangkah maju menghadapi Pek Lian dan Weehong, lalu mengangguk dengan sikap ramah. Sebelum meninggalkan negerinya untuk menghadap Kaisar Tiongkok, tentu saja pangeran ini lebih dulu telah mempelajari bahasa dari negara yang hendak dikunjunginya, dan kini dia berkata dengan suara dan sikap halus, kata-katanya teratur rapi seperti kata-kata seorang yang menguasai bahasa asing melalui pelajaran, bukan karena praktek. Harap Nona berdua sudi memaafkan kekasaran orang-orang kami. Akan tetapi mereka itu menentang Nona berdua karena perahu Nona minumbuk perahu kami, Hem, dalam hal ini perahu siapa yang minumbuk perahu siapa? Agar tidak menuduh yang bukan-bukan dan semelarangan saja bantah Pek Lian sambil memandang kepada laki-laki itu dengan penuh perhatian. Juga Bu Weehong memandang dengan heran. Laki-laki itu berusia kurang lebih 35 tahun, pakaiannya dari sutra halus dengan potongan aneh-aneh. Wajah orang itu dapat dikatakan tampan dan berwibawa, dengan jenggot yang dicukur dengan bentuk aneh pula. Rambutnya digelung ke atas dengan hiasan beberapa batang tusuk kondi kemala, akan tetapi dahi yang teramat luas itu jelas merupakan dahi buatan, yaitu sebagian besar dari rambut di atas dahi itu dicukur sehingga dahi kelihatan tinggi dan luas. Diam-diam dua orang darah itu mirasa geli dan juga heran. Laki-laki ini termasuk tinggi di antara teman-temannya, setinggi Pek Lian, sedangkan yang lain-lain itu jauh lebih pendek. Pangeran itu menarik napas panjang. Kami sudah menerima laporan dan ternyata bahwa perau nona tidak memakai lampu. Jadi, tabrakan ini jelas sekali terjadi karena kelalaian nona, Pek Lian tidak dapat membantah. Bagaimanapun juga, ucapan itu memang benar, perahunya tidak mempunyai lampu penerangan sehingga kalau orang-orang ini menabrak perahunya, mereka tidak dapat terlalu disalahkan. Memang perahuku tidak mempunyai penerangan. Lalu, setelah kerja ditabrakan, apakah sudah sepatutnya kalau anak buahmu hendak menggulingkan perahuku? Aturan mana itu kata Pek Lian marah. Itu pun hanya akibat daripada tabrakan perau, nona. Dan nona sudah merasa betapa kesalahan berada di pihak nona karena tidak adanya lampu penerangan. Kemudian nona malah naik ke sini dan merobohkan dua orang kami, Pek Lian menjadi marah. Dia menegakkan kepalanya dan memandang tajam. Habis, kalian mau apa pangeran itu tersenyum dan seperti tadi, Pek Lian merasa seolah-olah tidak mengira bahwa mereka berhadapan dengan seorang pangeran bangsa Jepang. Kita mengadu ilmu silat, kalau nona berdua dapat mengalahkan kami, aku berjanji akan membebaskan nona dan akan menghabiskan urusan tabrakan perahu tadi, kalau kami kalah Pek Lian mendesak. Pangeran itu tersenyum. Terpaksa nona berdua harus menjadi tamuku. Aku ingin berkenalan lebih erat dengan nona berdua yang menarik hatiku. Bagus teriak Pek Lian marah. Sudah ku duga tentu ada pamrih busuk di balik semua ini. Majulah ia menantang sambil mencabut pedangnya. Bwe Hang juga mencabut pedangnya dan dua orang darah itu siap menghadapi segala kemungkinan. Pangeran itu tersenyum dan menoleh kepada empat orang pengawalnya, mengangguk dan berkata dalam bahasanya sendiri, tangkap mereka ini seorang jagoan samurai yang pakaiannya warna-warni, totol-totol dan mewah sekali melompat maju ke depan. Dan menghadapi Pek Lian jagoan ini juga memiliki dahi yang amat lebar, bahkan seluruh permukaan kepalanya bagian atas telah dibotak licin sehingga dahinya seolah-olah sedemikian lebarnya sampai di bagian belakang kepalanya. Sisa rambut bagian bawah digelung kecil dan dihias tusuk konde. Muka jagoan ini seperti monyet, akan tetapi harus diakui bahwa gerakannya sigap dan tubuhnya yang pendek itu nampak kuat bukan main. Bajunya rangkap empat, kedua lengannya dari pergelangan tangan sampai dekat siku dibelit-belit kain keemasan, pinggangnya juga dibelit-belit kain totol-totol merah dan sebatang pedang samurai terselip di situ. Kakinya memakai sandal yang banyak talinya. Jagoan ini berdiri di depan Pek Lian dan dengan sikap kaku membungkuk seperti pisau lipat, kemudian dia mengeluarkan seman keras dari dalam perut, kedua tangan bergerak dan tahu-tahu nampak sinar berkilat dan sebatang samurai telah dicabutnya dengan kedua tangan dan dipegangnya seperti orang memanggul cangkul. Pedang ini gagangnya dua kali lebih panjang daripada pedang biasa dan jagoan itu pun memegang pedang dengan kedua tangan. Kembali jagoan Jepang ini berteriak nyaring dan tiba-tiba dia sudah melakukan penyerangan. Tubuhnya bergerak dan pedang samurai yang dipegang dengan kedua tangan itu menyambar dari kanan ke kiri mengarah tubuh Pek Lian. Darah ini cepat meloncat ke belakang sambil menangkis dengan pedangnya. Ia mengerahkan tenaga sinkang karena ia ingin menguji sampai di mana besarnya tenaga lawan. Karena tangkisannya itu, tak dapat dihindarkan lagi pedangnya bertemu dengan pedang samurai yang dibabatkan dari kanan ke kiri itu. Trak Pek Lian mengeluarkan seruan kaget dan meloncat ke belakang menghindarkan babatan kedua ke arah kakinya. Darah ini meloncat ke papan lantai perahu yang lebih tinggi, Mi mandang kepada pedang yang tinggal dagangnya dan sepotong kecil saja di tangannya, matanya terbelalat. Tak disangkanya bahwa pedang samurai lawan itu sedemikian tajam dan kuatnya sehingga sekali beradu saja pedangnya telah patah. Akan tetapi ia melihat bahwa biarpun pedang samurai lawan itu amat ampuh, tajam dan kuat, gerakan lawan ini tidaklah terlalu gesit. Maka ia pun membuang pedangnya dan berseru kepada Bu E. Hong, hati-hati, enci, jangan mengadu senjata. Ia pun lalu menerjang maju melawan jagoan yang masih mempergunakan samurai-nya untuk membacok dan membabat itu. Pek Lian mempergunakan kelincahannya dan memang ia jauh lebih lincah daripada lawannya sehingga biarpun kini ia bertangan kosong, namun menghadapi samurai itu ia tidak terdesak. Tubuhnya berkelebat ke sana sini mengelak dari sambaran sinar pedang samurai, dan ia pun membalas dengan tidak kalah hebatnya, menggunakan pukulan dan tendangan kaki. Buk sebuah tendangan kaki kiri Pek Lian mengenai perut lawan dan jagoan ini terpental ke belakang sambil mengeluh dan memaki. Akan tetapi ternyata dia memiliki kekebalan juga karena tendangan itu tidak merobohkannya, lalu dia maju lagi sambil memutar-mutar pedang samurai-nya dengan ganas sehingga terpaksa Pek Lian harus menggunakan kelincahan tubuhnya untuk berloncatan dan mengelak ke sana sini. Sementara itu, Bu E. Hong juga sudah diserang oleh seorang jagoan samurai lain. Akan tetapi, karena Bu E. Hong sudah melihat betapa samurai-samurai itu amat tajam dan kuatnya, dan mendengar peringatan Pek Lian, ia sama sekali tidak mau mengadu pedangnya, melainkan menggunakan kecepatan gerakannya untuk menghindarkan setiap bacokan lawan lalu membalas dengan cepat. Karena Bu E. Hong memang memiliki ginkang yang amat hebat, maka dalam beberapa kali gebrakan saja, lawannya telah terdesak hebat dan terpaksa jagoan ketiga lalu mengeroyuknya. Namun Bu E. Hong tidak merasa jerih dan darah ini mengambuk terus, mengandalkan ginkangnya dan juga kecepatan gerakan pedangnya. Diam-diam Seng Pangeran mengikuti jalannya pertandingan itu dengan kagum. Melihat betapa seorang di antara jagoannya dalam belasan jurus saja terkena tendangan kaki Pek Lian, dia terkejut. Sekali. Apalagi melihat betapa darah yang kedua itu bahkan memiliki kecepatan gerakan yang lebih darat pertama sehingga pengeroyokan dua orang jagoannya tidak membuat terdesak, diam-diam dia menjadi kaget, kagum dan juga girang. Betapa akan bangga hatinya kalau dia dapat berhasil menundukkan dua orang darah perkasa ini dan mengangkat mereka menjadi selir-selirnya. Selain sebagai selir yang patut dibanggakan, juga dapat menjadi pengawal pribadinya dalam arti yang paling mesra dan mendalam. Pangeran Akiyama lalu memberi isyarat kepada jagoannya nomor empat, lalu memerintahkan jagoan yang melawan Pek Lian untuk membantu dua orang temannya yang sudah mengeroyok Buwee Hong. Kemudian dia sendiri, dengan tangan kosong, dibantu oleh jagoan barunya yang juga bertangan kosong, menerjang dan mengeroyok Pek Lian. Dan Pek Lian terkejut. Kiranya pangeran Jepang ini pun pandai ilmu silat tangan kosong, dengan pukulan-pukulan tangan miring yang cukup kuat, sedangkan pembantunya, jagoan samurai itu pandai ilmu semacam ilmu kimna jiao, yaitu ilmu menggunakan jari-jari tangan untuk mencengkeram dan menangkap. Dikeroyok dua oleh dua orang ahli yang memiliki ilmu yang berbeda ini, Pek Lian menjadi sibuk juga. Setelah melawan sampai belasan jurus, tahu-tahu pergelangan tangan kirinya sudah dicengkeram dan ditangkan oleh jagoan pembantu pangeran itu. Untung sekali Pek Lian bersikap waspada dan bergerak cepat. Sebelum seng pangeran yang juga lihai itu sempat memperburu keadaannya, kakinya sudah melayang ke arah bawah pusar jagoan itu dan tangan kirinya menusuk dengan jari telunjuk ke arah mata. Diserang dengan hebat seperti ini, jagoan samurai itu terkejut dan cepat membuang tubuh ke belakang dan tiba-tiba saja pundak kanannya tertotok oleh jari tangan Pek Lian. Seketika lengan kanannya seperti lumpuh dan cengkeramannya terlepas. Pada saat itu, pangeran Akiyama telah menerjang lagi, akan tetapi Pek Lian sudah terbebas dari cengkeraman sehingga ia mampu bergerak mengelak dan balas menyerang. Si jagoan samurai hanya lumpuh sebentar saja. Dia sudah pulih kembali dan membantu seng pangeran, mengeroyok Pek Lian dengan lebih ganas. Sekali ini Pek Lian benar-benar merasa kewalahan. Tingkat kepandayan pangeran itu sendiri sudah berimbang dengan tingkatnya, kini pangeran itu dibantu oleh jagoan samurai itu, tentu saja ia menjadi kewalahan. Keadaan Bwee Hang tidak lebih baik daripada temannya. Pangeroyokan tiga orang samurai yang kesemuanya bersenjatakan pedang samurai yang amat berbahaya, tajam dan kuat itu sungguh membuat ia kewalahan. Kalau melawan satu demi satu, atau katakanlah dikeroyok dua, ia masih sanggup untuk menang. Akan tetapi yang mengeroyoknya ada tiga orang perlahan-lahan darah ini pun terdesak dan main mundur, mandi keringat seperti juga keadaan Pek Lian. Bagaimanapun juga, seperti juga Pek Lian, Bwee Hang pantang menyerah dan mengamuk terus sambil mengandalkan kecepatan gerakan tubuhnya. Melihat keadaan ini, hati seng pangeran menjadi khawatir. Dia tidak menghendaki dua orang gadis itu terluka, apalagi terbunuh. Dia ingin menundukkan dan menangkap mereka hidup-hidup. Akan tetapi mereka berdua itu sedemikian lihainya sehingga tentu sukar untuk mengalahkan mereka tanpa merobohkannya. Dia pun lalu memberi aba-aba dalam bahasanya dan kini belasan orang anak buahnya datang membawa jala yang lebar. Mereka mengurung Bwee Hang dan tiba-tiba, dengan cepat sekali jala atau jaring itu mereka lemparkan dan karena ia sendiri terancam tiga batang samurai, Bwee Hang tidak mampu menghindar lagi dan tahu-tahu jaring itu telah menimpa tubuhnya. Tentu saja darah ini terkejut dan cepat menggunakan pedangnya untuk membabat tali jaring yang meringkusnya. Akan tetapi, tiba-tiba pedangnya bertemu dengan benda keras. Krak dan pedang itu, seperti pedang peklian tadi, telah patah-patah bertemu dengan dua batang samurai yang menangkisnya dari luar jaring. Dan kini tiga orang jagoan itu menyimpan samurai mereka dan menubruk, Meringkus Bwee Hang yang merontar-ronta di dalam jaring seperti seekor ikan yang terjala. Karena tiga orang jagoan itu memang bertenaga besar dan Bwee Hang tak dapat banyak bergerak dalam jaring, Akhirnya darah ini telah dibelanggu di dalam jaring dan tidak mampu berkutik lagi. Melihat ini, peklian marah bukan main. Pangeran busuk, lepaskan sahabatku mentaknya dan ia pun menyerang dengan dasyat, Memukul ke arah kepala pangeran Jepang itu dengan pengerahan tenaga. Pangeran itu melihat kukulan berbahaya, Maka dia pun cepat merendahkan dirinya dan mengangkat kedua lengan menangkis. Pembantunya, jagoan yang mengeroyok peklian, melihat kesempatan baik. Ketika lengan peklian bertemu dengan lengan pangeran, Dia pun mendorong dari samping ke arah lambung gadis itu. Duk pangeran Akiyama terguling ketika beradu lengan dengan peklian, Akan tetapi gadis ini sendiri terkena dorongan jagoan samurai itu dan terlempar ke kanan. Malang baginya, di sebelah kanannya adalah tepi perahu itu dan tanpa dapat dicegah lagi, Tubuhnya terlempar keluar. Di uur tubuh gadis itu menimpa air. Peklian maklum bahwa kalau ia tertawan juga, Habislah harapannya untuk menolong Wee Hang dan juga dua orang pemuda yang tertawan, Maka ia pun cepat menyelam. Ketika para anak buah pangeran itu menggunakan lampu untuk mencari ke bawah, Mereka tidak dapat menemukan gadis itu yang sudah bersembunyi di balik perahu besar, Di bagian yang gelap. Akan tetapi pada saat itu, nampak sinar terang dan ternyata perahu besar mewah milik pangeran Jepang ini telah diketung oleh delapan buah perahu yang malam tadi pernah dilihat oleh peklian. Dari permukaan air di balik perahu besar di mana ia bersembunyi, Peklian dapat melihat betapa tiga orang yang bergerak sigap sekali memimpin anak buahnya dari delapan buah perahu itu menyerbu ke perahu asing. Terjadi pertempuran hebat, akan tetapi betapapun lihainya Seng pangeran dari Jepang itu bersama para jagoan samurai dan anak buahnya, Namun pihaknya kalah banyak dan para bajak itu dipimpin oleh tiga orang yang tingkat kepandayan silatnya tidak kalah dibandingkan dengan para samurai. Maka akhirnya Seng pangeran yang melihat bahwa melanjutkan perlawanan tiada guna, Lalu menyerukan aba-aba kepada anak buahnya untuk menyerah. Banyak di antara mireka yang tewas dan sisanya dijadikan tawanan. Para bajak bersorak-sorai penuh kegembiraan ketika mendapat kenyataan bahwa perahu yang mireka bajak itu adalah perahu seorang pangeran Dan di dalam perahu terdapat banyak sekali barang-barang berharga yang sedianya hendak dihadiahkan kepada kaisar. Benar-benar merupakan hasil besar, mereka telah menangkap seekor kokap yang besar dan gemuk. Harap kalian orang-orang gagah suka dengar baik-baik tiba-tiba pangeran Jepang itu berteriak sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Aku adalah pangeran Akiyama, seorang bangsawan tinggi dari Jepang yang hendak menghadap kaisar di kota Raja Sian Yang. Aku adalah sahabat kaisar, maka harap kalian jangan mengganggu kami dan suka membebaskan kami kembali. Untuk itu, kami tidak akan lupa dan akan memberi hadiah yang besar akan tetapi, tiga orang yang memimpin pembajakan itu tertawa bergelak. Hahaha, pangeran badut. Biar kaisar sendiri yang berada di dalam perahu, tetap saja akan kami bajak. Para bajak laut itu bersorak-sorak dan tertawa-tawa dan seng pangeran Jepang tertaksa membungkam dan tidak berani bicara lagi, maklum bahwa dia terjatuh ke tangan para bajak laut yang tidak mau mengakui kedaulatan siapapun kecuali kepala mereka. Dia hanya mengharapkan bahwa kepala bajak akan mau menerima tebusan dan tidak akan membunuhnya. Semua anak buahnya ditawan, dan Bui E. Hang juga termasuk menjadi tawanan. Bui E. Hang tidak merasa takut akan nasib dirinya sendiri, akan tetapi ia merasa khawatir sekali ketika melihat peklian tercebur ke dalam lautan tadi. Ingin dia menemisi nasib kawannya itu dan kini setelah ia ditinggalkan teklian, mungkin ditinggal mati, ia merasa betapa harapannya untuk dapat menolong kakaknya menjadi semakin menipis. Akan tetapi, berada di tangan lawan sebagai tawanan, ia pantang menangis. Ketika pertempuran antara para bajak dan anak buah pangeran Jepang terjadi, teklian masih bersembunyi di permukaan air. Dia hanya melihat para bajak berlompatan ke atas perahu mewah setelah menempelkan perahu-perahu mereka kepada perahu korban, dan perahu mewah itu terguncang-guncang selagi mereka bertempur. Untung baginya, ada sebuah perahu sekoci kecil terlepas dari perahu mewah dalam keributan itu dan ia pun cepat berenang dan berhasil memegang perahu itu. Sementara itu, pertempuran sudah berhenti dan perahu mewah itu lalu ditarik oleh perahu-perahu bajak laut yang meninggalkan tempat itu jauh lewat tengah malam. Peklian menggunakan dayung, sekuat tenaga ia mendayung dan melawan ombak untuk mengikuti ke arah perginya perahu-perahu itu. Hari telah hampir pagi dan cuaca mulai remang-remang ketika perahu-perahu para bajak itu tiba di sekelompok pulau-pulau kecil yang bertebaran di tengah lautan. Perahu besar mewah yang dibajak itu, yang membawa tawanan, diseret ke sebuah pulau terbesar yang berada di tengah kelompok pulau-pulau. Di atas beberapa pulau kecil nampak beberapa orang menyambut iring-iringan perahu itu dengan teriakan dan sorak-sorai gembira. Mereka itu tahu bahwa kawan-kawan mereka telah berhasil membajak sebuah perahu mewah yang kaya. Tidak seperti pulau-pulau kecil di sekelilingnya yang berpantai pasir dan landai, pantai dari pulau di mana perahu bajakan itu diseret merupakan tebing karang yang tinggi. Di tepi tebing yang curam itulah para bajak menghentikan perahu-perahu mereka. Sebuah pintu bajak terbuka dan perahu-perahu itu memasuki pintu ini ke dalam pulau. Pintu rahasia dan agaknya perahu luar tidak akan mungkin dapat masuk karena pintu karang itu menutup jalan masuk. Hoppe, klien memutar perahu sekoci-nya dan akhirnya ia mendapatkan sebuah tempat pendaratan yang tersembunyi dan tidak begitu terjal. Ia menarik sekoci kecil itu ke darat, menyembunyikannya dalam guha batu karang, dan ia sendiri lalu mendaki tebing dengan hati-hati karena ia pun maklum bahwa ia telah memasuki tempat berbahaya, sebuah pulau yang dihuni oleh gerombolan bajak laut yang ganas. Sementara itu, Bu E. Hang yang masih berada di dalam jaring dan diikat dari luar, tidak dapat bergerak. Selama terjadi pertempuran di atas perahu, ia hanya dapat terbah sambil menonton saja dan ketika ia pun terbawa sebagai tawanan bersama pangeran Akiyama dan anak buahnya, ia pun hanya dam saja. Apa gunanya kalau ia berteriak memberitahu bahwa ia bilikan anak buah pangeran itu? Yang menang itu jelas adalah gerombolan bajak laut yang tentu lebih ganas dan kejam daripada gerombolan anak buah pangeran itu. Ia merasa betapa baru saja terlepas dari mulut serigala ia kini terjatuh ke mulut buahnya. Semua tawanan dibawa ke dalam sebuah bangunan besar yang dibangun seperti benteng di pulau itu. Mula-mula seng pangeran Jepang itu yang dihadapkan kepada pimpinan bajak. Di atas sebuah kursi besar, di ruangan yang luas, duduklah pemimpin bajak itu yang memandang kepada semua tawanan yang dikumpulkan di situ dengan wajah dingin. Dia adalah seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 50 tahun, pakaiannya mewah, lebih pantas menjadi seorang bangsawan atau seorang hartawan besar daripada seorang kepala bajak. Wajahnya juga tidak membayangkan kekejaman atau kekerasan seperti wajah para anggauta bajak. Walaupun wajah itu berkulit tebal kehitaman dan segala sesuatunya pada kepala bajak ini nampak tebal dan bulat. Wajahnya gemuk bulat, dengan macu yang lebar dan biji macu besar. Hidungnya juga besar dan bulat, bibirnya tebal. Akan tetapi wajah ini bukan wajah yang buruk atau menakutkan, melainkan membayangkan kemakmuran duniawi, sering nampak pada wajah orang-orang kaya atau bangsawan tinggi yang selalu hidup dalam kemewahan dan kesenangan. Tubuhnya gemuk dan perutnya gendut. Begitu si gemuk ini tadi muncul ke dalam ruangan, semua anggautanya memberi hormat dengan menekuk sebelah lutut. Baru setelah ia duduk di atas kursi besar itu, semua bajak berdiri lagi, dan ada pula yang duduk. Ketika seng pangeran Jepang dihadapkan, pangeran ini mengambil sikap angkuh. Engkau kah pemilik perahu itu tanya si kepala bajak dengan suara tenang? Pangeran Akiyama lalu menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan diri. Aku adalah pangeran Akiyama, seorang bangsawan tinggi di Jepang dan masih kerabat dari Kaisar. Aku sedang melakukan perjalanan menuju ke daratan besar untuk menghadap Kaisar Cinsihangte. Karina, tidak tahu, kami telah melanggar wilayah Tuan, maka harap suka memberi maaf dan untuk itu kami sanggup untuk mengganti kerugian, kepala bajak yang perutnya gendut itu tersenyum, akan tetapi senyumnya penuh ejakan. Kaum pedagang kaya raya dan bangsawan yang tinggi kedudukannya merupakan korban yang paling kami sukai. Pangeran, tanpa kau usulkan, karena engkau telah terjatuh ke tangan kami, engkau baru akan kami bebaskan kalau keluargamu dapat minebus dengan sejumlah emas yang akan kami tetapkan kemudian. Masukkan dia ke kamar tahanan dan perlakukan dengan baik empat orang anak buah bajak lalu menarik pangeran itu keluar dari ruangan. Pangeran Akyama bersikap tenang seperti layaknya seorang pangeran. Bagaimanapun juga, keluarganya takkan membiarkan dia terancam oleh para bajak dan tentu uang tebusan akan dikirim. Setelah pangeran itu dibawa pergi, kepala bajak itu memandang kepada sisa anak buah seng pangeran, lalu berkata kepada para pembantunya, suruh mereka ini bekerja keras, kalau ada yang melarikan diri, bunuh saja para tawanan itu lalu digusur pergi, dan di ancara mereka itu terdapat due e-hang yang masih terikat dan terbungkus jaring. Tahan dulu, biarkan tawanan wanita ini tinggal di sini. Aku mau memeriksanya kata si kepala bajak. Anak buahnya yang tadi sudah menyeret wanita dalam jaring itu nampak kecewa. Biarpun berada dalam jaring, due e-hang masih dapat dilihat dengan mudah dan anak buah bajak itu sudah merasa girang memperoleh seorang tawanan yang demikian muda dan cantiknya. Akan tetapi kini dia diperintahkan untuk meninggalkan tawanan ini maka tentu saja dia kecewa. Kini yang berada di dalam ruangan itu tinggallah si kepala bajak dan tiga orang pembantunya, yaitu bajak laut liai yang tadi memimpin penyerangan terhadap perahu asing itu. Siapakah yang kau tanya kepala bajak itu sambil memandang kepada wanita tawanan itu yang rebah miring di atas lantai? Due e-hang yang merasa amat terhina itu tidak mau menjawab sama sekali. Ia sudah tertawan dari tangan orang Jepang itu ke tangan bajak laut, dibelenggu dan terbungkus jaring, merasa seperti seekor harimau tertangkap, diseret dan dilempar begitu saja di atas lantai. Ingin dia menangis karena sakit hati, maka kini ia menimpakan kemarahan hatinya kepada kepala bajak ini. Ia sudah tertangkap, biar akan dibunuh sekalipun ia tidak akan sudi memperlihatkan sikap lunak atau tunduk. Melihat wanita itu diam saja, si kepala bajak mengerutkan alisnya. Dalam keadaan terbungkus jaring dan terikat seperti itu, tentu saja Due e-hang tidak kelihatan terlalu cantik, bahkan sebagian dari mukanya tertutup rambutnya yang terlepas dari sanggul dan riap-riapan, dan bagian yang tidak tertutup itu pun masih tidak dapat nampak jelas karena tertutup benang-benang jaring. Kenapa engkau terbungkus jaring dan dibelenggu seperti seekor binatang buas kembali si kepala bajak laut bertanya. Due e-hang makin mendongkol dan tidak mau menjawab. Menjawab sama saja dengan menceritakan kekalahannya. Apakah engkau tuli? Ataukah gagu barang kali kepala bajak itu mulai ragu-ragu? Semua tawanan tadi, biarpun tidak kelihatan ketakutan, setidaknya mentaatinya dan tidak memperlihatkan sikap melawan, sadar bahwa mereka sudah kalah dan tertawan. Agaknya tidak mungkin kalau wanita ini berani menentangnya dan sengaja tidak mau menjawab. Atau barang kali engkau tidak mengerti bahasa kami lalu tiba-tiba kepala bajak itu mengajukan pertanyaan lagi dalam bahasa Jepang. Mendengar ini, diam-diam hati due e-hang merasa geli, akan tetapi kemarahannya tidak meredah dan tiba-tiba ia pun menjawab dengan suara lantang. Aku sudah tertawan, kalau mau bunuh, laksanakanlah. Siapa takut mati? Tak perlu banyak cerwet lagi, kepala bajak itu nampak terkejut sekali mendengar ucapan ini. Sungguh merupakan jawaban yang sama sekali tidak diduganya. Dan suara wanita ini sungguh merdu, nyaring dan penuh semangat, tidak mungkin suara seorang wanita biasa saja. Eh, siapakah sesungguhnya engkau? Bukankah engkau juga anak buah pangeran Jepang itu kepala bajak itu mendesak dengan penuh keinginan tahu? Bukan jawab due e-hang. Perahuku bertabrakan dengan perahunya, aku dikeroyok dan tertangkap. Ah, begitukah kepala bajak itu berseru hiran dan kagum. Tahulah diakini bahwa wanita itu adalah seorang wanita gagah, kalau tidak demikian, tak mungkin sampai dikeroyok. Lepaskan katanya kepada tiga orang pembantunya. Tiga orang pimpinan bajak itu lalu menggunakan golok untuk membuat putus tali yang mengikat kaki tangan dan tubuh due e-hang. Begitu terlepas dari ikatan, due e-hang meronta dan jaring itu pun jebol dan ia pun meloncat keluar, berdiri tegak dengan gagahnya di depan kepala bajak itu. Ah, kepala bajak yang perutnya gendut itu kini memandang dengan melongot, juga tiga orang pembantunya itu memandang kagum. Kiranya tawanan wanita itu adalah seorang darah yang luar biasa cantik jelitanya. Biarpun pakaiannya kusut dan rambutnya awut-awutan, mukanya kotor, namun jelas nampak betapa cantiknya gadis ini. Seketika jantung kepala bajak itu berdebar-debar dan dia pun sudah jatuh hati kepada gadis itu. Dia sudah mempunyai seorang istri dan beberapa orang selir, akan tetapi begitu melihat due e-hang, mau rasanya dia membuang semua istri dan selirnya itu dan menggantikan tempat mereka dengan gadis ini. Ah, nona yang cantik dan gagah perkasa. Siapakah engkau? Siapa namamu melihat perubahan sikap itu, senyum lebar yang disertai pandang mata penuh gairah, hati due e-hang sudah menjadi penasaran dan mendongkol. Ia menduga bahwa tentu si gendut inilah yang pernah dibicarakan oleh pekelian, yaitu kepala atau raja penjahat yang menguasai lautan dan memimpin para bajak yang berjuluk Tung Hai Tiau, si raja wali lautan timur, seorang di antarus emoke yang sedang dicari-cari oleh dua orang rekannya, yaitu si harimau gunung dan si buaya sakti, atas perintah raja kelelawar. Ia tidak ingin berkenalan atau memperkenalkan diri kepada segala macam raja penjahat. Namaku tidak ada sangkut prautnya dengan kalian jawabnya kaku. Kepala penjahat itu tidak menjadi marah melihat sikap ini. Malah sikap itu nampak semakin menarik dan gagah baginya. Setiap pendapat itu selalu diwarnai oleh perasaan suka atau tidak suka, karenanya, pendapat itu selalu palsu adanya dan tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai keadaan sesungguhnya dari sesuatu. Nona, bagaimanapun juga, aku telah menyetitik lamatkan Nona daripada malapetaka hebat. Kalau tidak ada aku yang menolongmu, bukankah engkau akan celaka sebagai tawanan pangeran asing itu katanya membujuk. Kalian menyerbu perahu pangeran itu untuk membajak? Sama sekali bukan untuk menolongku, bantah gue eh hong. Makin lerna, kepala bajak itu menjadi semakin tertarik dan tertesona oleh kecantikan gadis ini. Kalau begitu, berilah kesempatan kepadaku untuk dapat menolongmu, Nona. Agar aku dapat membuktikan bahwa aku sungguh ingin menolongmu dan mempunyai niat baik terhadap dirimu kalau engkau beriktikat baik, berilah aku sebuah perahu kecil agar aku dapat pergi mencari temanku yang terpisah dariku karena pengeroyokan orang-orang Jepang itu ah, ada lagi seorang temanmu. Apakah dia pun tertawan? Seorang pemuda ataukah sudah tua sahabatku itu juga seorang gadis, ia terjatuh dari perahu bui eh hong mulai mau bercerita karena ia mengharapkan orang-orang ini akan dapat membantunya mencari dan menyelamatkan teklian. Selain itu ia percaya bahwa kakaknya tentu sudah menjadi tawanan pula di tempat ini dan siapa tahu ia akan dapat membujuk agar kepala bajak ini mau membebaskan kakaknya pula. Nona, lautan poh ai ini begini luas dan engkau yang tidak berpengalaman, bagaimana dapat mencari seorang teman yang hilang hanya dengan menggunakan sebuah perahu kecil? Jadilah tamuku yang terhormat dan aku akan membantumu mencarikan sahabatmu itu. Akanku kerahkan semua anak buahku. Engkau tentu lelah sekali, biarlah engkau mengasuh dulu. Mari, Nona, mari kuantar Nona ke kamar tamu dan Nona akan menikmati kehidupan di tempat ini. Kepala bajak itu lalu membawa sendiri bui eh hong menuju ke ruangan sebelah dalam dan di situ, beberapa orang pelayan wanita menyambutnya. Bui eh hong diberi sebuah kamar yang indah. Karena mengharapkan bantuan untuk menemukan kembali perkelian, juga karena mengharapkan akan dapat membebaskan kakaknya yang ia kira tentu berada di tempat ini pula sebagai tawanan, Bui eh hong tidak menolak, walaupun ia tidak pernah kehilangan kewaspadaannya dan tidak mau bersikap manis kepada tuan rumah yang pandang matanya mengandung gairah itu. Bagaimanapun juga, Nona ini terkesan juga oleh sikap tuan rumah. Sama sekali tidak seperti sikap kepala bajak. Begitu halus dan sopan, dan ternyata di sebelah dalam istana itu, keadaannya seperti dalam istana raja-raja saja. Juga para pelayan wanita terlatih baik dan bersikap amat halus. Para anak buah bajak selama sehari semalam berpestapora merayakan hasil yang amat besar di malam hari itu. Para tawanan, yaitu anak buah pangeran, dijebloskan dalam tempat tawanan yang berada di bawah tanah. Hanya pangeran Akyama seorang yang dimasukkan dalam kamar tahanan lain dan diperlakukan dengan sikap baik. Anak buah pangeran ini menjadi orang tahanan dan dipekerjakan secara berpencar untuk pembangunan di pulau itu. Hoppeg klien telah berhasil naik ke tebing dan dengan berindap-indap ia menyelingap melalui bukit-bukit karang dan akhirnya ia berhasil memasuki bangunan megah seperti istana itu. Ia melihat betapa tempat itu terjaga ketat seolah-olah tempat itu merupakan benteng dengan banyak bala tentaranya. Dan istana itu, yang terletak di tengah-tengah kompleks bangunan benteng, sungguh megah. Aneh melihat sebuah istana dibangun di tengah-tengah pulau kosong ini, di antara pulau-pulau kecil yang terpencil di tengah lautan. Untung bagi pekelian bahwa para anak buah bajak sedang merayakan pesta kemenangan dengan hasil baik itu. Para penjaga ikut pula berpesta dan biarpun mereka masih tetap dalam tempat penjagaan masing-masing, namun mereka juga kebagian arak dan daging sehingga tentu saja penjagaan mereka menjadi kurang teliti dan lengah. Kesempatan inilah yang dipergunakan oleh pekelian, dengan mengandalkan gerakannya yang gesit dan ginkangnya yang tinggi, untuk menyusup masuk ke dalam isana itu melalui pintu belakang di dekat taman bunga batu karang. Hanya ada beberapa pohon bunga kecil yang hidup di dalam pot-pot bunga, dengan tanah yang diambil dari daratan besar, sedangkan hiasan lain merupakan batu-batu karang yang dibentuk dengan ngeni, dicat dan diatur sedemikian rupa sehingga tempat itu merupakan sebuah taman yang aneh tapi indah. Bukan main girangnya hati pekelian ketika dalem usahanya menyelidik dan mencari bue hang dalam isana yang luas ini, ia tersesat masuk ke dalam dapur. Memang perutnya sudah terasa lapar bukan main. Kalau menurut perasaan hatinya, ingin ia menyerbu dan merampas makanan dengan kekerasan. Akan tetapi pekelian bukanlah seorang gadis sebodoh itu. Tidak, ia adalah seorang darah muda yang sudah banyak digembleng oleh keadaan, yang membuatnya menjadi cerdas, tenang dan juga berpemandangan luas. Ia melihat tiga orang tukang masak sedang sibuk di dapur itu dan beberapa orang pelayan hilir mudik mengangkuti masakan-masakan. Beberapa kali pekelian menelan ludah ketika bau masakan yang sedap memasuki hidungnya, membuat perutnya berkeruyuk seperti ayam jago sedang beradak. Ia sampai terkejut sendiri dan menekan perut dengan tangan, khawatir kalau-kalau suara perutnya itu akan terdengar orang dan membuatnya ketawan. Ia hanya menanti kesempatan baik untuk dapat mencuri makanan. Tiga orang koki itu sibuk masak dan kini, setelah para pelayan yang mengangkuti masakan-masakan itu pergi, mereka bercakap-cakap. Huh, kalau sedang begini, kitalah yang repot kata seorang di antara mereka yang matanya jeling, agaknya karena bertahun-tahun bekerja di dapur dan matanya terlalu sering terserang asap. Setiap orang-orang merayakan pesta dan bersenang-senang, kita sendiri yang repot di sini setengah mati. Terlambat sedikit akan didamprat dengan gerakan tangan yang sudah terlatih baik sehingga tidak perlu lagi menggunakan mati melihat, dia mencacah daging, agaknya hendak membuat bakso. Air, apel, engkau ini mengomel saja kata koki kedua sambil melemparkan sepotong daging panggang yang banyak gajihnya ke dalam mulutnya, lalu mengunyahnya sampai ada minyak gajih yang menetes dari ujung bibir. Melihat ini, kembali Pek Lian menelan ludah dan memandang dengan mati benci kepada koki yang perutnya amat gendut ini. Mungkin karena terlalu banyak makan, pikir Pek Lian iri. Sekali ini bukan hanya karena resta. Untuk anak buah itu, cukup masakan seadanya, asal sudah ada panggang daging dan arak bagi mereka sudah cukup. Akan tetapi apakah engkau tidak tahu bahwa ongnya mempunyai dua orang tawanan istimewa ucapan ini membuat Pek Lian melupakan laparnya dan mendengarkan penuh perhatian. Koki ketiga yang tubuhnya jangkung dan kurus seperti orang kurang makan, keadaan yang amat janggal mengingat akan pekerjaannya sebagai tukang masak, segera berkata, tawanan pangeran itu yang pertama adalah pangeran itu. Biarpun dia menjadi tawanan, akan tetapi dari keluarganya diharapkan uang tebusan yang besar, maka dia harus dijamu dan diperlakukan sebagai seorang tamu terhormat dan berharga, jawab si gendut dengan mulut masih bergerak-gerak mengunyah daging. Tapi yang paling istimewa adalah tamu kedua, kau maksudkan gadis yang cantik dan gagah itu kata si Juling. Kabarnya ia cantik sekali. Semua pelayan mengatakan bahwa belum pernah mereka melihat seorang gadis secantik tawanan itu, ayuh, aku jadi ingin sekali menengoknya si Juling itu tersenyum-senyum dan sikapnya menjadi genit, tanda bahwa kalau temannya yang gendut itu lebih suka makan enak, dia sendiri agaknya lebih memperhatikan wanita cantik. Hus, apakah sudah bosan hidup? Kau tahu apa celah si gendut yang agaknya selain doyan makan enak juga paling tahu akan keadaan dalam isana itu. Ong ya agaknya jatuh cinta kepada gadis ini dan karena itulah kita sekarang harus masak semua bahan simpanan seperti mengadakan testa besar. Semua ini untuk disuguhkan kepada gadis itu. Masak pauhi, sarang burung, daging capit kepiting, sup kaki di ruang, Hem, hebat deh tukang masak gendut ini mengusap air liurnya ketika menyebutkan nama masakan-masakan mewah ini dan diam-diam teklian juga menelan ludahnya. Tentu Bu E. Hang yang mereka bicarakan, pikirnya. Wah, Bu E. Hang agaknya menjadi tamu terhormat dan disuguhi makanan lezat-lezat sedangkan ia sendiri harus bersembunyi-sembunyi setengah kelaparan. Tiga orang koki itu kini sibuk memasak sayuran yang tadi disebutkan oleh si gendut dan teklian semakin menderita karena bawa masakan itu sanggup luar biasa sedapnya, apalagi bagi seorang yang sedang kelaparan seperti dirinya. Ia tahu bahwa kalau masakan-masakan itu sudah selesai dan siap, Tentu para koki itu akan menarik tali yang agaknya menjadi penyambung tanda rahasia bagi para pelayan bahwa masakan telah siap dan para pelayan itu akan datang mengangkut masakan-masakan tadi. Maka pekelian pun siap-siap. Ketika masakan-masakan itu sudah selesai dan dipindahkan dari tempat masak ke dalam mangkok-mangkok besar, tiba-tiba pekelian menggerakkan tangannya. Terdengarlah suara gedombangan bising sekali di lain ruangan dapur itu, di mana disimpan mangkok piring dan panci-panci. Mendengar ini, para koki itu terkejut. Wah, wah, jangan-jangan ada kucing lagi masuk ke sana, kata si gendut yang segera berlari ke tempat itu disesul oleh dua orang temannya. Pekelian cepat meloncat keluar dan dengan cekatan sekali ia bekerja. Tak lama kemudian ia sudah kembali ke tempat persembunyiannya, membawa sebuah mangkok besar terisi nasi dengan lauk pauknya, yaitu pauhi, sarang burung, capit kepiting, dan sup cakar biruang. Lezat. Ia makan dengan lahapnya, dengan tangan saja karena dalam keadaan tergesa-gesa itu ia lupa menyambar sumpit. Hatinya gerang dan geli ketika mendengar tiga orang itu kembali ke dalam dapur sambil mengomel, akan tetapi agaknya mereka tidak tahu bahwa masakan-masakan itu telah berkurang. Ketika akhirnya pelayan-pelayan datang mengangkut masakan-masakan, pekelian sudah selesai mengisi perutnya dan ia pun menyelinap dan membayangi para pelayan yang membawanya ke tempat di mana sahabatnya ditahan. Di lain saat, pekelian telah bersembunyi di atas genteng kamar Bwee Hang dan mengintai ke dalam. Dilihatnya Bwee Hang duduk menghadapi meja, dilayani oleh dua orang pelayan wanita dan benar saja, sahabatnya yang cantik itu diperlakukan sebagai seorang tamu kehormatan. Akan tetapi Bwee Hang tidak kelihatan gembira, bahkan sebaliknya, sahabatnya yang cantik itu kelihatan pucat dan agak kurus dan menghadapi hidangan lezat itu dengan wajah gelisah dan duka. Karena agaknya kurang bernafsu, maka tidak lama Bwee Hang makan, lalu ia menyuruh para pelayan membersihkan meja. Tak lama kemudian, gadis itu nampak duduk termenung ditemani oleh dua orang pelayan yang agaknya juga bertugas untuk menjaga dan mengamatinya. Selagi pekelian berniat untuk meloncat masuk, tiba-tiba terdengar suara orang dan pekelian melihat seorang laki-laki setengah tua yang pakaiannya mewah dan perutnya gendut, yang memasuki kamar Bwee Hang itu diikuti oleh empat orang dayang muda-muda dan cantik-cantik. Melihat masuknya kepala bajak ini, Bwee Hang bangkit dari tempat duduknya dan memandang dengan sinar mati bertanya-tanya dan alis berkerut. Sudah sehari semalam ia ditahan di situ sebagai tamu terhormat dan ia masih menanti berita tentang pekelian dan mencari kesempatan untuk bertanya tentang kakaknya. Bagaimana kabarnya dengan usaha mencari sahabatku itu Bwee Hang segera menyambutnya dengan pertanyaan ini. Kepala bajak yang gendut itu lalu memberi isyarat kepada para dayang dan pelayan yang segera meninggalkan kamar itu dan menutupkan daun pintunya dari luar, kemudian mereka duduk di luar bersama dengan tiga orang pembantu utama kepala bajak itu yang agaknya memang mengawal dan menanti di luar. Dari atas genteng pekelian dapat melihat bahwa selain tiga orang itu, terdapat pula belasan orang penjaga yang agaknya siap membantu kalau sampai pimpinan mereka membutuhkan tenaga mereka. Keadaan ini membuat pekelian menjadi waspada dan tidak berani turun tangan secara lancang. Ia pun mengintai ke dalam kamar dan memperhatikan pertemuan antara sahabatnya dan kepala bajak itu. Belum berhasil, Nona. Kalau sahabatmu itu tidak mendapatkan perahu untuk menyelamatkan diri setelah tercebur ke dalam lautan, mana mungkin ia dapat diharapkan tinggal hidup? Di daerah itu, terdapat banyak ikan hyumnya yang ganas. Jadi, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, ia menemukan perahu dan berhasil menyelamatkan diri, atau kedua, yaaah, nyawanya sukar tertolong ahdweehang mengeluh sambil menutupi mula dengan kedua tangannya. Hening sejenak, kemudian kepala bajak laut itu berkata, suaranya halus seperti juga sikapnya, Nona, engkau telah menjadi tamuku, dan aku akan tetap mencari sampai anak buahku tahu di mana adanya sahabatmu itu. Akan tetapi sampai sekarang aku belum mengenal namamu agaknya. Nona Bweehang merasa tidak enak juga kalau tidak memperkenalkan nama, karena memang sesungguhnya sikap kepala bajak ini amat baik selama ia menjadi tamu. Balikan baru sekarang kepala bajak ini datang menjenguknya. Nama ku Tsu Bweehang, Nona Tsu, sungguh aku merasa berbahagia sekali mendapatkan kesempatan bertemu dan berkenalan denganmu. Aku ingin sekali mendengar sendiri bagaimana jawabanku terhadap usul yang kuajukan pagi tadi. Engkau tentu telah mendengarnya dari pelayan dan utusanku, bukan sepasang netu yang jernih dan indah itu tiba-tiba mengeluarkan sinar berkilat dan Bweehang bangkit berdiri dengan sikap marah. Aku sudah mendengarnya dan justru karena itulah aku akan menjawab dan menegurmu. Sudah ku katakan ke Meron bahwa anak buahmu menyerang perahu pangeran Jepang itu untuk membajak, bukan untuk menolongku. Kemudian, engkau memperlakukan aku dengan baik, sudah ku duga bahwa tentu ada pamrih sesuatu yang busuk. Ternyata benar, engkau hendak memujuk aku menjadi istrimu. Hem, dengarlah. Aku tidak sudi menerimanya dan kalau sampai besok engkau tidak berhasil mendengar tentang sahabatku, aku akan pergi dari sini. Kepala bajak itu menarik napas panjang. Aku dapat mengerti penolakanmu, Nona. Engkau seorang darah yang cantik jelita dan berkepandaian tinggi. Akan tetapi, engkau belum tahu siapa adanya aku. Kalau engkau menjadi istriku, Nona Chiu, berarti engkau akan mendapatkan kemuliaan, kedudukan tinggi dan juga menjadi kaya. Bwee Hang teringat akan kakaknya dan ia mengangkat mukanya memandang, lalu bertanya dengan suara ketus, Siapakah engkau Nona Chiu? Dengarlah. Aku adalah raja di lautan sebelah selatan, aku hanya dikenal dengan sebutan Lem Xiaowong, raja muda selatan. Eh, haha, Bwee Hang memotongnya dengan kaget dan juga dengan wajah mengandung kekecewaan. Jadi engkau bukan Tung Hai Tiau. Kepala bajak itu mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala. Hatinya kecewa pula karena Nona yang dicintanya ini ternyata mengira dia orang lain, orang yang selama ini memang menjadi saingannya. Bukan. Tung Hai Tiau itu adalah seorang di antara kami, di antara tiga raja bajak di lautan ini, dan dia kebetulan pada saat ini sedang menduduki kursi pimpinan, peklian yang ikut mendengarkan percakapan itu, juga sama kecewanya dengan Bwee Hang. Kalau orang ini bukan si raja wali lautan timur, berarti bahwa dua orang di antara Semoke itu tidak datang ke tempat ini, dan dengan demikian mereka telah kehilangan jejak dari Ahai dan Sengkun yang dibawa oleh kedua orang raja penjahat itu. Orang ini telah memiliki kedudukan tinggi dan kuat, Kalau orang ini masih merupakan pembantu saja dari raja wali lautan, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya raja penjahat itu sendiri. Bwee Hang tidak tahu banyak tentang dunia penjahat dan ia hanya tahu sedikit-sedikit karena mendengar cerita peklian. Ia sudah mendengar dari sahabatnya itu bahwa Semoke adalah tiga raja penjahat yang kini menjadi pembantu-pembantu dari raja kelelawar yang dianggap sebagai datuknya kaum sesat. Akan tetapi mengapa kini kepala bajak ini mengatakan bahwa raja wali lautan kini menduduki kursi pimpinan? Biarpun hatinya kecewa karena merasa seperti kehilangan jejak kakaknya, akan tetapi keinginan tahu membuatnya bertanya, Apa maksudmu mengatakan bahwa dia menduduki kursi pimpinan? Duduklah, nona dan agaknya engkau belum mengenal kami. Baiklah, engkau perlu mengenal keadaanku lebih baik. Lautan di sebelah timur ini dikuasai oleh kami bertiga dan kami masing-masing mempunyai anak buah sendiri. Kami bertiga adalah Tung Hai Tiau yang menguasai wilayah timur, yang kedua adalah Si Petani Lautan yang menguasai wilayah utara, sedangkan ketiga adalah Aku Sendiri yang menguasai wilayah selatan. Kami masing-masing tidak saling melanggar wilayah dan melakukan operasi di batas wilayah masing-masing. Tempat kami menyerang perahu Jepang itu adalah batas wilayah kami, jadi kalian bertiga adalah saingan-saingan yang saling bermusuhan tanya Bwe Hang yang tertarik juga hatinya. Kepala bajak ini biarpun seorang penjahat, namun sikapnya bukan seperti penjahat yang kasar. Pada mulanya kami memang saling bermusuhan sehingga terjatuh banyak korban di antara kami sendiri. Lalu kami bermufakat untuk bersatu dan yang paling lihai di antara kami berhak menduduki kursi pimpinan, menempati gedung istana Lautan yang kami bangun bersama. Nah, ternyata Raja Wali Lautan yang berturut-turut menang dalam pemilihan dan menjadi Raja Lautan. Setiap tiga tahun sekali kami mengadakan pertemuan dan mengadu ilmu. Tiga tahun telah lewat sejak pemilihan yang lalu dan di dalam bulan ini juga, kurang beberapa hari lagi, kami akan mengadakan lagi pertemuan. Tiga hari lagi dan aku yakin akan dapat mengalahkan si Raja Wali Lautan karena selama ini aku telah berlatih dengan tekun. Tentu saja aku harus dapat pula mengalahkan petani Lautan yang memperdalam ilmunya yang hebat, yaitu ilmunya Ban Sengkun, silat-selat Sabintang, yang hebat. Dan engkau, kalau engkau menerima pinanganku, Nona, engkau akan menjadi ratu Lautan baik Bue Hang maupun Peklian yang ikut mendengarkan, menjadi ngeri. Macam apakah ilmu silat-selat Sabintang itu? Sampai di mana kehebatannya? Dan si gendut ini agaknya memiliki ilmu yang tidak kalah tingginya, karena buktinya dia merasa yakin akan dapat menangkan petani Lautan dan juga Raja Wali Lautan. Betapa banyaknya terdapat orang-orang lihai di dalam dunia kaum sesat. Engkau akan merasa ngeri kalau menyaksikan ilmu silat-selat Sabintang itu, Nona. Petani Lautan itu tidak pernah memakai baju karena tubuh atasnya selalu penuh dengan keringat yang keluar bagaikan sumbernya yang tidak pernah kering. Dia selalu membawa tempat air ke manapun dia pergi untuk minum setiap saat. Minumnya banyak sekali, melebih kuda karena keringatnya luar biasa banyaknya. Di dalam pertempuran, keringatnya itu memercik-mercik keluar dan kalau tertimpa sinar matahari atau lampu, dapat menimbulkan sinar berwarna-warni dan berkelap-kelip seperti selaksa bintang di langit. Itulah sebabnya maka ilmunya dinamakan, selaksa bintang dan gerakannya demikian cepatnya seperti bintang beralih. Siapapun yang bertanding melawannya akan menjadi basah kuyut tersiram keringat-keringat itu, apalagi kalau keringat itu menyerang ke arah muka lawan, akan membuat match menjadi silau dan gerakan petani. Ini lautan yang cepat itu akan sukar dapat diikuti lagi, Bue Hang mendengarkan cerita itu dengan alis berkerut dan diam-diam ia kurang begitu percaya akan cerita ini. Ilmu sesat macam itu tidak perlu ditakuti, pikirnya. Yang hebat hanya luarnya saja, akan tetapi pada hakikatnya, tidak mengandung inti yang kuat dan dalam. Akan tetapi, peklian yang sudah sering menyaksikan betapa ganas dan jahatnya ilmu orang-orang dari dunia hitam, mendengarkan dengan hati neri dan jijik. Betapa menjijikan kalau harus bertanding melawan petani lautan itu. Keringat orang itu akan menyerang seluruh tubuhnya, mukanya dan ihaha, betapa keras dan busuk baunya dan menjijikan. Pek, lian bergidik. Akan tetapi, sehebat itu, dia masih kalah oleh Raja Wali Lautan Bue Hang bertanya, bukan hanya ingin tahu, akan tetapi juga untuk mengikat tuan ramah itu dalam membicarakan urusan lain agar urusan pinangan itu tidak diulang lagi. Nona Tsu, agaknya engkau belum tahu siapa Raja Wali Lautan itu. Dia amat liai, dia malah orang pertama dari Semoke, si tiga jahat di daratan besar. Bukan saja ilmu silatnya yang amat tinggi, akan tetapi sepuluh buah jarinya mempunyai kuku yang kuat seperti baja, dan juga dia memakai baju emas yang membuatnya kebal terhadap segala macam senjata, hem, jadi dia kebal benar, dan kekebalan serta kuku-kuku jari tangannya itulah yang berbahaya. Kalau begitu, bagaimana engkau akan dapat menang menghadapinya si gendut itu menarik napas panjang? Entahlah, akan tetapi pokoknya, aku harus menang dan aku telah memperdalam ilmu pedangku yang ku beri nama Hun Kin Kiam, pedang pemutus urat, mudah-mudahan aku akan dapat mengalahkan mereka berdua, mudah-mudahan, dan engkau menjadi ratu. Tanda petik. Sudahlah, jangan bicara soal itu. Aku tidak dapat menjadi istrimu, kenapa tidak dapat? Kurang apakah aku ini pokoknya aku tidak mau, aku belum mau menikah, engkau harus Bwe Hang meloncat berdiri dan menegakkan kepalanya. Eh, siapa yang menghaluskan? Aku tidak mau dan hendak kulihat engkau akan dapat berbuat apa terhadap diriku Bwe Hang menantang berani. Agaknya tidak ada jalan lain baginya kecuali menggunakan kekerasan. Kakaknya tidak berada di sini dan agaknya sukar mengharapkan bantuan pekelian, maka jalan satu-satunya hanya menantang dan menggunakan kekerasan. Menang dan bebas, atau kalau kalah biarlah ia mati di situ daripada harus menjadi istri si perut gendut ini. Lam Siowong juga melompat dari tempat duduknya. Mukanya yang bulat itu menjadi merah, matanya yang lebar itu melotot semakin lebar dan kepalanya yang bundar itu mengangguk-angguk. Bagus, aku pun ingin sekali melihat sampai di mana kelihayanmu agar dapat ku pertimbangkan apakah engkau memang patut menjadi ratuku. Si gendut ini menepuk tangan dua kali dan tiga orang pembantunya yang lihai itu pun bermunculan dari pintu, berdiri dengan sikap hormat. Nona Chiu ingin memperlihatkan kepandainya. Coba kalian menangkapnya dan kalau berhasil, ikat kaki tangannya i tanpa bertanya lagi. Tiga orang pembantu setia ini maklum dan dapat menduga bahwa tentu Nona ini menolak kehendak raja mereka. Maka setelah memberi hormat kepada Lem Siowong, mereka lalu menghampiri Bu E. Hang dan mengurungnya dengan kedudukan segitiga. Bu E. Hang berdiri tegak dan siap untuk menghadapi pengeroyokan mereka. Bahkan ia tidak mau membuang waktu lagi karena maklum bahwa perkelahian yang akan dihadapi ini baginya bukan sekedar menguji kepandain, melainkan perjuangan untuk mencapai kemenangan dan untuk meloloskan diri. Begitu tiga orang lawan itu datang dekat, ia sudah mengeluarkan teriakan melengking nyaring dan tubuhnya sudah bergerak cepat sekali mengirim serangan kepada orang yang di depannya, sedangkan kakinya mencuat dalam tendangan kilat ke arah lawan di sebelah kanan. Dua orang lawan itu terkejut bukan main. Hampir mereka tidak melihat gerakan Nona itu dan tahu-tahu orang yang berada di kanan itu telah kena tendangan pada pahanya. Dan orang yang berada di depannya itu hanya menggulingkan tubuh saja dapat terhindar. Dan Bu E. Hang lalu mengamuk. Tiga orang itu berusaha untuk mengurungnya rapat, akan tetapi mereka itu bahkan menjadi bulan-bulanan pukulan dan tendangan Bu E. Hang yang membuat mereka jatuh bangun. Miliat ini, lain siau wang memandang dengan wajah berseri-seri dan tiada hentinya memuji. Bagus! Bagus! Ginkang yang sempurna! Hebat! Pantas menjadi ratuku, lebih daripada pantas dia bertepuk tangan tiga kali dan muncullah lima orang pembantu lain yang dia perintahkan untuk membantu tiga orang pertama dan mengeroyok Bu E. Hang. Yang keparat, curang tak tahu malu Bu E. Hang memaki dan peklian yang berada di atas juga merasa marah sekali menyaksikan kecurangan si gendut yang mengeroyok itu. Akan tetapi ia tidak menurutkan hati, tidak mau turun tangan membantu sebelum melihat kesempatan baik agar ia dan sahabatnya itu dapat lolos dari pulau yang dihuni oleh para bajak itu. Andai kata ia turun membantu dan mereka menang sekalipun, masih amat sukar untuk dapat lolos dari pulau itu karena para penja. Hat itu tentu akan merintangi dan menghadapi mereka di laut, sama saja dengan membunuh diri atau menyerahkan diri. Tidak, ia harus menanti saat baik. Hanya kalau terpaksa saja, kalau melihat Bu E. Hang menghadapi ancaman maut, baru ia akan turun tangan dengan nekat, kalau perlu mati bersama dengan sahabatnya itu. Biarpun dikeroyok delapan, namun Bu E. Hang tetap mengamuk dan semua pengeroyoknya telah merasakan pukulan atau tendangannya. Semua perabot dan isi kamar menjadi porak-poranda ketika para pengeroyok itu terlempar ke sana-sini. Akan tetapi, tiba-tiba Lem Siaweng sendiri meju dan begitu dah menyerang, Bu E. Hang terkejut sekali. Ternyata raja penjahat ini benar-benar amat lihai. Bahkan melawan satu sama satu saja ia belum tentu dapat mengalahkan si gendut ini. Maka ia menjadi penasaran dan marah sekali. Memiliki kepandayan yang tinggi, namun si gendut ini masih mengerahkan anak buahnya untuk mengeroyok. Akan tetapi, Lian mengerti mengapa si gendut itu tadi tidak maju sendiri dan menyuruh orang-orangnya untuk mengeroyok. Tentu selain ingin menguji sampai di mana kelihayan Bu E. Hang, juga si gendut ini ingin menangkap Bu E. Hang tanpa melukainya, maka dia menggunakan tenaga banyak orang. Dan memang dugaannya ini tepat. Setelah dikeroyok sembilan orang, maka akhirnya Lian Siaweng berhasil menotok pundak kiri Bu E. Hang. Separuh tubuh darah itu menjadi lumpuh dan ketika si gendut memeluk dan meringkusnya, ia pun tidak dapat berkutik dan dilain saat darah itu telah dibelenggu kaki tangannya. Bek Lian sudah mengepal tinju. Ia tentu akan nekat kalau melihat Bu E. Hang hendak diperkosa, akan tetapi ternyata si gendut iba, biarpun kepala bajak, bukanlah seorang yang kasar. Dia sama sekali tidak memperkosa, bahkan mencium pun tidak. Agaknya, di depan delapan orang anak buahnya, si gendut ini menahan diri dan karena itulah maka dia dihormati sekali oleh para anak buahnya. Setidaknya, biarpun dia kepala bajak, namun julukannya adalah Raja Muda Selatan. Setelah tubuh Bu E. Hang direbahkan di atas pembaringan, kedua kaki dibelenggu, kedua lengan diikat di belakang tubuh dan mulutnya juga diikat sapu tangan agar jangan mengeluarkan teriakan atau makian, si gendut menyuruh semua anak buahnya keluar lagi. Mereka keluar, ada yang terpincang-pincang, ada yang mengaduh memegangi perut, ada yang kepalanya benjol-benjol dan ada yang sebelah matanya menghitam. Kini tinggallah si gendut berdua dengan Bu E. Hang dan kembali peklian siap untuk menolong sahabatnya. Akan tetapi, Lam Xiaowang hanya mendekati pembaringan sambil berkata, Nonat Siu, salahmu sendirilah sehingga terpaksa aku membelenggumu. Akan tetapi, engkau masih kuberi waktu untuk berpikir selama tiga hari ini. Setelah selesai menghadiri pertemuan antara pimpinan lautan, baru aku akan memaksa engkau mengambil keputusan, yaitu menjadi istriku secara sukarlah ataukah secara paksaan setelah berkata demikian, Lam Xiaowang meninggalkan kamar itu. Tak lama sesudah si gendut ini pergi, barulah peklian cepat melayang turun ke dalam kamar itu. Tadi, ketika mencari-cari di dalam istana, ia menemukan gudang senin jata dan ia telah memilih sebatang pedang untuk dibawa berlindung diri. Melihat melayangnya sesosok tubuh ke dalam kamarnya, Bu E. Hang cepat memandang dan depet dibayangkan betapa girangnya melihat bahwa yang melayang turun itu adalah peklian yang tadinya dikhawatirkan telah terkubur di perut ikan hiu. Kalau saja mulutnya tidak diikat dengan kain, tentu ia sudah berteriak saking girangnya. S. S. T. 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 P. Lian menaruh telunjuk kanan di depan mulut memberi isyarat kepada sahabatnya itu agar tidak bersuara. Kemudian dengan cekatan ia meloncat ke dekat pembaringan, mencabut pedang curiannya dan membebaskan Bu E. Hang dari belenggu. Setelah bebas dari belenggu, Bu E. Hang mirangkul sahabatnya itu. Sejenak mereka berangkulan tanpa ada sepatah pun kata keluar dari mulut mereka. Kata-kata tidak berarti lagi untuk menyatakan kebahagiaan hati mereka masing-masing pada saat itu, bahkan kata-kata dapat berbahaya karena dapat terdengar para penjaga di luar pintu. Mari kita pergi, melalui atas saja, disikpek, Lian. Bu E. Hang mengangguk dan darah ini telah mendapatkan kembali semangatnya setelah melihat sahabatnya ini. Seperti biasa, biarpun kepandainya masih kalah dibandingkan dengan Bu E. Hang, namun P. Lian mengambil sikap memimpin. Ia sudah mendahului meloncat ke atas dan dengan selamat mereka berdua lolos dari kamar itu tanpa menimbulkan suara berisik dan keduanya di lain saat telah berdiri di atas genteng dan memandang ke kanan-kiri. Kita ke mana, adik Lian tanya Bu E. Hang. Karena tidak melihat seorang pun penjaga. P. Lian berbisik memberitahukan rencananya, kita harus dapat cepat meninggalkan pulau ini sebelum ketawan. Kita naik perahu dan mencari istana laut di mana tinggal si Raja Wali Lautan. Kau tahu juga aku tadi ikut mendengarkan cerita Lemsya Wang. Tapi kita harus mempunyai seorang petunjuk jalan. Kita tawan seorang anggauta bajak dan memaksanya membawa kita ke sana. Nah, mari ikuti aku, Enci, dan berhati-hatilah. Sekali ketawan dan kita dikepung, akan sukar sekali meloloskan diri dengan P. Lian menjadi petunjuk jalan di depan karena P. Lian sudah mulai mengenal tempat itu. Mereka menuju ke belakang gedung besar itu, di tempat sunyi dari mana P. Lian tadi datang dan bersembunyi. Mereka berdua mendekam di balik pohon dalam taman batu karang, pohon buatan dari batu karang pula dan menanti. Tak lama kemudian rombongan penjaga meronda lewat dan kedua orang gadis itu membiarkan mereka lewat tanpa mengganggu. Setelah keadaan sunyi kembali dan aman, barulah P. Lian mengajak Bu E. Hang melanjutkan perjalanan. Dengan berindap-indap dan hati-hati, mereka menyelinap dan menyusup, menuju ke pantai. Untung bagi mereka bahwa pantai itu gelap dan malam hanya diterangi bintang saja. Di pantai itu terdapat banyak perau dan terdapat pula beberapa orang anggauta bajak yang hilir mudik, dan ada pula yang bertugas menjaga pantai. M. Chi, kita harus dapat menangkap seorang Lian Moi, sekarang giliranku. Engka sudah terlalu banyak bekerja, dan aku hanya menyusahkan saja. Sekarang biarkan aku yang turun tangan menangkap seorang bajak. P. Lian mengangguk. Sudah tentu saja ia percaya akan kemampuan Bu E. Hang dan kalau ia menolak permintaan itu, mungkin saja Bu E. Hang akan tersinggung dan merasa tidak percaya. Baiklah, Enci Hong, asal engkau berhati-hati saja. Aku menanti di sini, disiknya kembali. Bu E. Hang mengangguk dan tak lama kemudian darah itu berkelebat lenyap. Diam-diam teklian mirasa kagum sekali. Ia sudah tahu bahwa Bu E. Hang terutama sekali amat tunggul dalam ilmu ginkangnya. Ia sendiri kalah jauh dibandingkan dengan Bu E. Hang walaupun ia sendiri telah menerima gemblengan dari Wong Ho Su Hiap, M. Pet Pendekar Wong Ho, bahkan kemudian diperdalam oleh bimbingan Liut Wako atau Liutai Hiap. Akan tetapi kalau diingat bahwa Bu E. Hang mewarisi ilmu keturunan dari Mendiang Sin Yok Ong, Maka kehebatan ginkangnya itu memang tidaklah mengherankan. Betapapun juga, teklian merasa tidak enak kalau membiarkan sahabatnya itu bekerja tanpa perlindungannya, Maka diang-diam ia pun membayangi. Ia melihat Bu E. Hang telah berada di ujung pantai, agaknya mendekati dua orang penjaga yang terpencil. Darah itu mengambil dua potong batu karang sebesar kepalan tangan, kemudian mengayun tangannya ke kanan-kiri. Terdengarlah dua suara berisik berturut-turut di kanan-kiri tempat itu. Eh, apa itu terdengar dua orang penjaga bertanya kaget dan merekap pun lalu bangkit berdiri dan berpencar ke kanan-kiri, hendak memeriksa apa gerangan yang menimbulkan bunyi berisik tadi. Setelah jarak antara mereka cukup jauh, tiba-tiba Bu E. Hang meloncat ke depan dan sebelum orang itu sempat berteriak, ia sudah merobohkannya dengan pukulan pada tengkutnya, menggunakan tangan miring. Orang itu roboh tingsan lalu darah cantik dan perkasa itu menyerapnya pergi ke tempat semula ia meninggalkan teklian. Akan tetapi, Bu E. Hang merasa kaget ketika ia tidak mendapatkan lagi perkulian di tempat itu. Ia melemparkan tubuh orang yang pingsan itu ke atas tanah dan ia sendiri lalu berdiri dan memandang ke sana-sini, mencari-cari perkulian. Tak lama kemudian, muncullah perkulian dan darah ini tersenyum, menyerahkan sebatang pedang kepada Bu E. Hang. Ih, engkau membuatku gelisah, adik klian. Kemana saja engkau pergi dan dari mana kau mendapatkan pedang ini? Sambil berbisik perkulian menceritakan bahwa ketika melihat Bu E. Hang merobohkan seorang di antara dua penjaga, ia berpendapat bahwa kalau penjaga kedua tidak dirobohkan pula, tentu penjaga itu akan kehilangan kawannya dan menjadi curiga. Karena itu, aku merobohkannya, dan kini dia tersembunyi dalam keadaan tertotok dan kaki tangannya terikat, mulutnya pun kusumbat. Selain itu, juga pedangnya ini tentu berguna bagaimu. Aku sendiri sudah mengambil pedang dari gudang senjata. Mari kita kerjakan tawanan itu, enci Bu E. Hang menerima pedang dan semakin kagum. Sungguh seorang darah muda yang cerdas sekali, pikirnya. Ia sendiri sama sekali tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan itu dan kalau tidak bersama peklian, mungkin perbuatannya menawan seorang bajak ini akan cepat ketahuan dan hal ini tentu akan membahayakan sekali. Maka ia pun menyerahkan segala sesuatu selanjutnya kepada peklian, juga ketika mengerjakan tawanan itu. Dengan beberapa kali tepukan, peklian menyadarkan tawanan itu, akan tetapi begitu orang itu membuka mata, ujung pedang di tangan peklian telah menempel di leharnya. Engkau tentu belum ingin mati, bukan bisiknya dengan suara penuh ancaman. Orang itu terkejut sekali, apalagi ketika merasa betapa lehernya sakit tertusuk benda tajam. Belum, ampunkan aku bisiknya. Baik, kami pun tidak ingin membunuhmu. Kami hanya ingin engkau membantu kami melarikan diri dari sini. Kalau sampai kami berhasil lolos dengan selamat, engkau akan kami ampuni dan tidak kami bunuh. Mengerti bajak itu mengangguk dan matanya terbelalak ketakutan. Ampun aku mempunyai anak istri, ampunkan aku dan aku akan berusaha membantu jiwili hiap, nona pendekar berdua, bagus. Nah, sekarang kita harus dapat menggunakan sebuah perahu untuk melarikan diri. Hayo bawa kami mendapatkan sebuah perahu yang baik. Awas, jangan sampai ketahuan kawan-kawanmu, karena kalau ketahuan, terpaksa aku akan membunuhmu lebih dulu sebelum kami mengamuk dan membasmi mereka semua baik. Saya tidak berani menipumu, nona, saya masih ingin hidup. Kalau begitu, mari kita ke sana. Pek Lian meh nunjuk ke kiri, ke tempat yang nampaknya sunyi untuk mencari perahu di sana. Tidak, di sana berbahaya, mengapa Pek Lian menghardik? Di sana sunyi tidak nampak penjaga dan kulihat ada beberapa buah perahu di sana, ia merasa curiga. Jangan salah duga, nona. Di sana ada penjaga-penjaga tersembunyi, memang disengaja karena semua pelarian tentu akan mencari perahu di sana. Tidak, mari kita mencari ke sana, orang itu pun menunjuk ke kanan, arah sebaliknya dayi yang dikehendaki Pek Lian. Sebelah kanan itu nampak ramai oleh hilir mudiknya para anggota Bajak. Tentu saja dia dan Dwee Hang meragu. Melihat keraguan mereka, Bajak yang sudah tertawan itu berkata, Tentu Jiwi mengetahui bahwa sekali saya menipu, Jiwi akan membunuh saya. Marilah, saya tidak menipu, saya masih sayang nyawa, Pek Lian dan Dwee Hang menurut, akan tetapi mereka tidak pernah melepaskan pedang yang selalu siap untuk menyerang Bajak ini kalau-kalau dia mengkhianati mereka. Akan tetapi, setelah Mi lalui jalan berliku-liku, akhirnya Bajak itu dapat menemukan sebuah perahu dan tidak ada seorang pun penjaga di situ. Cepat dia melepaskan tali perahu dan mereka bertiga lalu naik ke dalam pelau dan mereka bertiga bekerja sama mendayung perahu itu meninggalkan pantai. Karena langit mulai penuh dengan awan hitam, dan cahaya bintang-bintang di langit yang sudah muram itu kini menjadi semakin gelap, maka hal ini amat menguntungkan mereka yang sedang berusaha untuk nilarikan diri. Akan tetapi, tiba-tiba Bajak itu mengeluarkan seruan kaget dan nampak panik. Sungguh tidak kebetulan sekali, dari depan datang meluncur rempet buah perahu Bajak yang baru saja pulang. Tentu saja hal ini sama sekali tidak disangka-sengkanya. Selaka, kita ketahuan katanya dan dia pun mendayung perahu itu dengan sepenuh tenaga. Dan memang benar. Dari perahu-perahu itu terdengar bentakan-bentakan dan perahu-perahu itu pun lalu memutar haluan dan melakukan pengejaran. Melihatulah si Bajak yang mati-matian mendayung perahu itu, Teglian dan Weehang maklum bahwa Bajak itu tidak mengkhianati mereka dan memang pertemuan dengan perahu-perahu Bajak itu merupakan hal yang tidak disangka-sangka dan diluar perhitungan. Maka mereka berdua pun lalu membantu Bajak itu mendayung perahu menambah lajunya perahu yang hanya terdorong oleh sedikit angin pada layar terkembang yang hanya kecil itu. Akan tetapi, begitu mendapat bantuan dua orang darah perkasa itu, perahu kecil melaju lebih cepat dan empat buah perahu Bajak yang lebih besar dengan layar yang lebih lebar itu tertinggal. Mereka berteriak-teriak dan kini mereka pun mengerahkan anak buah Bajak untuk mendayung sehingga kembali jarak di antara mereka tidak begitu jauh. Kalau pengejaran itu terjadi di darat, tentu Teglian dan Weehang takkan merasa gentar. Mereka berdua dapat melarikan diri lebih cepat, dan kalau perlu harus bertanding sekalipun, mereka tidak takut menghadapi pengeroyokan 20 lebih Bajak-Bajak ini. Akan tetapi, mereka berada di atas perahu-perahu di tengah lautan, daerah yang asing bagi mereka dan kalau sampai mereka dapat disusul, tentu keadaan mereka berbahaya sekali. Para Bajak itu tentu saja lebih mahir menjalankan perahu dan lebih mahir pula berkelahi dalam air kalau sampai perahu itu digulingkan. Maka Peklian dan Weehang lalu mati-matian mengerahkan tenaga untuk mendayung perahu kecil itu. Cepatan! Cepatan lagi! Ah, untung jiwi sungguh hebat dapat mendayung begini kuat, ah, kita dapat meninggalkan mereka Bajak itu terngah-ngah memuji karena memang dia kagum sekali terhadap dua orang gadis ini.